Halo semua teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menutup asuransi tanpa debat dengan petugasnya. Nah, saya banyak dapat komen kalau pas menutup itu nggak enak karena debat dengan petugasnya. Caranya gini gampang banget, misalnya teman-teman ikutan BNI Live, Aksa Mandiri atau BRI Live di cabang bang-bang tersebut. Misalnya teman-teman ikut di cabang A BRI Live, Aksa Mandiri atau BNI Live atau apapun lah yang sifatnya bank insurance. Nah, teman-teman buka di cabang A asuransinya. Nah, kalau teman-teman nggak mau debat, nanti teman-teman nutupnya ke cabang lain. Nah gitu, jadi kelebihan bank insurance itu apa sih kayak BRI Live, BNI Live, Aksa Mandiri, kelebihannya apa? Bahwa mereka pelayanannya, servisnya bisa di cabang manapun. Jadi teman-teman mau buka di cabang A, mau after salesnya di cabang C, D, dan seterusnya bisa gitu. Nggak mesti ke cabang pembuka. Nah, kelebihannya itu makanya cari bank terdekat atau cari bank yang menurut teman-teman paling membuat teman-teman nyaman untuk bertransaksi dan beraktivitas dalam hal asuransi teman-teman. Nah, jadi cara menutup asuransi tanpa debat dengan petugasnya. Karena kan banyak yang ngerasa nggak enak, udah gitu kadang petugasnya maksa, bilang nggak bisa ditutup, dan lain-lain. Teman-teman pergi aja ke cabang lain dengan petugas yang berbeda. Nanti teman-teman di situ akan lancar dan nggak akan didebat. Karena apa? Yang menutup ini berbeda dengan yang membuka. Jadi, petugasnya kan beda. Kalau petugas yang menjual, dia hanya memikirkan tentang targetnya dia. Dia nggak memikirkan hal lain gitu. Jadi, teman-teman datang aja ke petugas lain di cabang lain. Nah, itu pasti prosesnya bakal lebih lancar. Itu aja, makasih. Like, comment, subscribe.